Itu kita diajarin, hidup sama manusia yang baik, yang baik, sama tetangga yang baik. Kita punya saudara, iya betul kita punya saudara, tapi yang pasti bakal ngebantu kita pertama kali adalah tetangganya kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang paling dekatlah yang akan membantu kita. Untuk lebih jelasnya, mari kita saksikan videonya. Orang yang bersyukur, insya Allah pasti dikenal sama Allah. Tapi kalau orang yang kufur, jangankan Allah kita saja manusia kalau melihat orang yang sudah songong, nggak mau syukur, hidupnya songong, males banget kita kenal. Tapi kalau hari ini, kita sama-sama membuktikan rasa syukur kita kepada Allah. Pastinya di malam ini, kita memperkenalkan diri kita kepada Allah dengan segala bentuk nikmat yang Allah berikan kepada kita di hari ini. Allah berikan kita dengan nikmat yang lebih dan lebih lagi sampai ajar menjemput kita. Allah matikan dalam keadaan husnul khatimah. Amin, ya Allah. Habib, kenikmatan itu apa sih di dunia ini? Ini banyak nih. Ada yang bilang kalau orang punya rezeki banyak, nikmat. Betul nih. Padahal nikmat itu banyaknya luar biasa. Allah kasih dua bola mata, nikmat nggak? Kelinga Allah beri kanan-kiri. Nikmat nggak? Coba. Ada bola mata tapi nggak bisa berkedip. Nikmat nggak? Punya mata tapi nggak punya. Nggak bisa ada kelompok matanya. Kita nggak bisa kedip. Nggak bakal enak. Kita punya telinga kanan-kiri tapi nggak ada lubangnya. Enak. Kita punya hidung walaupun mancung tapi rapat. Enak apa nggak? Allah kasih kita ini dengan segala bentuk kehidupan kita di dunia. Kalau kita ukur dari ujung rambut sampai ujung kaki. Kalau kita cuma sholat syukurnya kita. Sujud syukur kita seribu rokaat pun. Nggak dapat ngebalas dengan nikmat apa yang Allah berikan kepada kita. Makanya Allah menyatakan di dalam Al-Quran. Ini peringatan buat setiap hamba. Biar hamba ini tahu. Allah menyatakan bersyukurlah kepada aku. Maka setiap orang yang bersyukur akan ditambah nikmatnya oleh Allah. Ini janjinya Allah. Lalu setelah itu ada peringatan. Jika orang itu tidak bersyukur kepada aku. Maka siap-siap akan mendapatkan siksaan atau adab. Dariku baik di dunia sampai di akhir. Kita tiap malam tidur nggak? Tidur nggak? Nikmat nggak? Orang kaya tidur. Tapi tidur nggak senyak kita. Betul nggak? Kalau kita mah hidup nggak punya beban. Kecuali orang yang pinjol. Kalau urusan pinjol pasti susah tidurnya. Tiap hari dia kolektor maupunin aja kan? Kita tidurnya aja nikmat. Nggak butuh kasur mahal nggak? Nggak butuh apapun yang mahal-mahal nggak? Insya Allah nih hari kita nyenderi tembok aja tidur. Betul nggak? Orang yang kaya belum tentu senikmatnya kita. Dia mungkin 4 jam, 3 jamnya dia nikmat. Tapi kita nikmat. 8 jam, 7 jam itu nikmat. Luar biasa. Bangunnya seger. Bisa sholat subuh. Bisa menjalankan aktivitas dengan kesempurnaan atas nikmat yang Allah berikan. Orang kaya bisa beli tempat tidur. Tapi nggak bisa beli nikmatnya tidur. Kalau kita, kita dapat nikmat tidur. Walaupun hidup seadanya, Alhamdulillah. Anak itu nikmat juga dari Allah. Semua kita ini belum tentu yang hadir ini memiliki anak. Tapi kita yang hadir ini anak dari orang tua kita. Betul atau nggak? Karena nggak mungkin kita keluar dari tempat, dari rahim ibu kita disula. Pastikan kita punya orang tua. Betul ya? Kita punya orang tua. Orang tua pun bersyukur. Punya anak kita. Punya nikmatnya. Anak ini nikmatnya luar biasa. Mudah-mudahan yang belum dapat keturunan, Allah berikan keturunan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya Allah. Ini nikmat yang Allah berikan. Banyak sekali. Pernah sakit nggak? Pernah sakit? Pernah nggak ada rasa mulutnya? Pahit, tiba-tiba pahit gitu. Pernah? Enak nggak banget? Nikmat nggak banget? Begitu sehat nikmat nggak? Biar tahu sakit itu nikmat yang Allah berikan agar tahu tak kalah saat dia sehat, dia bisa bersyukur kepada Allah atas kesehatannya. Rezeki itu bukan sekedar nikmat itu, bukan sekedar duit. Bukan. Punya istri yang soleha. Nikmat dari Allah. Punya istri yang pengertian. Nikmat. Kalau punya istri yang rong-rong. Dikit-dikit minta duit. Dikit-dikit minta duit. Itu juga nikmat dari Allah. Nikmatnya apa? Nikmat. Coba kalau itu istri meninggal. Istrinya pahit. Sepi. Ya Allah, nggak ada lagi yang bawel. Ya Allah, nggak ada lagi. Saya nggak tahu deh. Mudah-mudahan sih suaminya nggak jumpa yang cepat tanpa air. Ini nikmatnya banyak. Tegurannya Allah. Dan peringatan Allah itu setiap di dalam kehidupan kita ada. Makanya Nabi SAW ngajarin kita selain ibadah yang wajib, juga jalanin dong juga yang zikirnya. Kan selesai salat kita baca tuh. Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadahnya. Terima kasih atas syukur. Kita ini meyakinkan kepada Allah bahwa ya Allah kami bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Dengan kita bisa ibadah itu pun nikmat. Orang yang bisa sujud kepada Allah, orang yang bisa menangis di hadapan Allah, nikmat. Kenapa? Karena itulah tujuan di dalam kehidupan kita. Sadar atas apa yang telah diberikan oleh Allah, nikmat. Zikir yang dikatakan ini, mengingat Allah sadar diri bahwa kita seorang hal. Ada satu sahabat Rasulullah SAW. Rasulullah lagi lintas, lagi jalan-jalan bersama sahabat yang lain. Rasulullah yang bisa melihat cuma Rasulullah dong. Dilihat ada satu rumah cahayanya nembus sampai ke langit. Dideketin. Yang dia dengar cuma ucapan Cuman itu aja mikirnya gak ada lain. Sampai akhirnya ini orang Nabi ketok rumahnya keluar. Aku melihat cahaya yang datangnya dari rumah ini sampai menembus langitnya Allah. Sampai ke arasnya Allah. Apa amalan yang kau lakukan wahai sahabatku? Amalannya apa? La ilaha illallah Muhammad Kita kalau ngomong la ilaha illallah kapan? Kalau menggelam anak La ilaha illallah Ini anak toh lu bandul amat toh Kalau nyebut Kadang suka lupa emosi malah Emang dasar anak setan Anak di bilang anak setan Emak bapaknya apa? Emang bapaknya apa? Genderu Duk senda gurau Orang tua begitu tuh ya Tau betul isi hati anak Orang galak Ih cepetan pahit ya Kan begitu ya Tapi Habib gures mengatakan Tidak pernah bah? Tidak pernah bah Tiga hari khatam Quran Kadang dua hari sekali khatam Quran Dan setiap melihat anak-anaknya lewat Habib gures kalau lagi lewat Doa dari lisan saya Walaupun tidak terdengar hati saya Selalu berdoa buat anak-anak saya Saat terlintas Ya Allah jadikan gures anak yang usaha Lewat lagi Ya Allah jadikan gures anak yang bermanfaat Lewat lagi Ya Allah jadikan gures orang yang berilmu Ya Allah Terus Setiap lewat depan mata Seribu kali lewat Seribu kali Doa saya buat anak-anak saya Tuh dia Ini orang tua Kita melihat anak lagi main-main Eh enggak cici Handphone dikasih tuh Suruh diam Suruh mainin handphone Apalagi ibu tuh Ibu Kalau lagi ngegibah sama temen Anak pecicilah Lari solo Lari sini Handphone dikasih Biar antang katanya Biar enggak mengganggu Gibahannya biar seru Betul nggak? Jangan ya Syukur Anak ini titipan buat kita Rezeki bukan? Itu kan ni'mat dari Allah Jadi satu permasalahan yang kita Yang kita dengar dari guru kita nih Dari Habib Bores Ternyata Orang tua itu doanya cepat dikabulin sama Allah Dan bisa merubah Nasib anak tersebut Nanti sampai akhirnya Zikir Itu salah satu Membuat keteduhan dalam hati Sehingga kita dapat menuntut ilmu Dengan penuh ketenangan Orang yang bisa bersyukur karena tahu ilmu Kalau nggak tahu ilmu Mana bisa dia bersyukur Setiap apa yang diberikan Habis Foya-foya Nikmat sesaat Besok habis lagi Ini yang nggak manfaat Tapi zikir disini Ada pernah kisah Beb Emang zikir di dalam hidup kita manfaat Manfaat betul Kitanya bejat Kitanya rusak Nggak pernah ibadah Salawat kita baca Allah berikan hidayah InsyaAllah kita jadi orang yang ahli ibadah Amin Alah amin Aja pun disuruh Ada satu cerita Di saat Nabi Allah Daud Alayhi salatu wassalam Tahu Nabi Daud Ha? Nabi Daud Yang kita kenal Suaranya indah Luar biasa Suaranya merdu Suaranya enak Setiap Nabi Allah Daud Sedang membaca zaburnya Maka Suaranya ini Bikin gunung Dahan Dedaunan Angin Air Semuanya ikut berfikir kepada Allah Sangking nikmatnya suara Nabi Daud Pak Pak Bapak Suara ibu nikmatnya Cepreng katanya Ini suara Nabi Daud Enaknya luar biasa Sampai semuanya ini teduh Mendengar Lalu berfikir kepada Allah Satu waktu Nabi Daud Lagi baca kitab dabur Tapi enggak di Enggak dilantunin Enggak dijahar Tapi disir Lagi sambil baca Beliau lagi sambil baca Tiba-tiba Ulet lewat depan mukanya Tahu ulet Kecil apa gede Kecil ya Tahu enggak sih Manfaatnya ulet Tahu enggak Ulet Nabi Daud bilang Begitu melihat ulet Zaburnya berhenti Enggak diterusin Bacanya Dalam hatinya ngomong Ya Allah Ini ulet Begini diciptain Nama Allah Manfaatnya apa Tanda tanya Nabi Daud Amat ulet Allah kasih Kesempurnaan Kepada ulet Untuk menjawab Apa yang ada Di dalam hatinya Nabi Daud Sehingga Ulet tersebut Mengatakan Wahai Nabi Daud Sesungguhnya Aku diciptakan Oleh Allah Pagi Aku mengucapkan Subhanallah Walhamdulillah Wala ilaha illallah Wallahu akbar Dan di malam hari Aku membaca Allahumma salli Ala sayyidina muhammad Nabi al-ummi Wa ala alihi Wa sahbihi Wa salim Masing-masing seribu Pagi seribu Malam seribu Kaget Nabi Daud Bisa orang Ini ulet Dengan bahasa Arab yang Fasih Layaknya manusia Lalu ulet Ini nanya Tanda tanya Tanya kembali Kepada Nabi Daud Tadi engkau bertanya Kepada Allah Manfaat aku apa Sekarang saya Yang ingin bertanya Kepadamu Manfaat Faedah dirimu Untukku apa Wahai Daud Ulet Tanya balik Manfaat Engkau buat aku apa Malu Nabi Allah Daud Sujud kepada Allah Tawbatan Nasulha Jangan melihat Seseorang itu Yang dilihat Dari fisiknya Sampai ada Ulama yang Menyatakan Allah mesti kita Liatin Dikasih kita Mataharinya Bagus Dikasih air hujan Yang melimpah ruang Sampai ulama Mengatakan Kalau bukan Karena dikirnya Para dedaunan Binatang Dan yang lain-lain Allah tidak akan Pernah menurunkan Air hujan Kalau urusannya Manusia Manusia sekarang Ingat Allah Enggak Syukur Enggak Semua apa yang diberikan Sama Allah Kita Ingkari Ini sekiranya Ini kita ini lagi Introspeksi diri Biar kita sadar diri Apa yang kita jalanin Di hidupan kita Kalau sama Dengan sama hari kemarin Rugi Luar biasa Yang harusnya Bagaimana Hari ini Ibadahnya Ada kabliyah Ada bakdia Besoknya Ditambahin Ada Duhanya Ada lagi apa Ada Tahiyatul Masjidnya Ditambahin lagi Terus beribadah Dan beribadah Dan beribadah Sampai-sampai Sampai-sampai Ulama-ulama Jihadul Ramudyaman Kalau udah datang Ramadhan Jadi dari Rajab udah mulai puasa Syaban udah puasa Ramadhan Tambah lagi Syawal Lanjut lagi puasanya Terus beliau ibadah Dari mulai Rajab Sampai 6 bulan Dia terus beribadah Dan mempatrikan Daripada ibadahnya Yang dia mulainya Yang tadinya Cuma 2 Ditambah 4 Yang 4 Ditambah lagi 6 Terus tiap hari Ditambah Sampai 6 bulan Setelah Ramadhan Begitu saat 6 bulan berikutnya Dia menjalankan Apa yang ada Di bulan Ramadhan Gak sempat Sampai tahu Bulan yang lain-lainnya Kalau kita kan Ramadhan habis Yaudah Yang penting Baju baru Betul gak Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah Ini masalah zikir Ini masalah Zikir Tadi ulat ya Tadi ulat Bih Ada lagi Ada Emang binatang semua berzikir Bih Semuanya Mereka dengan tugasnya masing-masing Satu riwayat Nabi Muhammad S.A.W Sedang berjalan dengan Sayyidina Ali Karamallahu ajhat Setelah beliau sedang berjalan Di tanah yang lapang Melihat ada satu Pohon Beliau meneduh Dengan Sayyidina Ali Di bawah pohon Tidak duduk berapa lama Datanglah lebah Ratunya lebah Datang Assalamualaikum Ya Rasulullah Wa alikasalam Ya Rasulullah Hari ini Engkau Sedang menjadi tetamuku Maka Izinkan aku Untuk melayanimu Ya Rasulullah Kata Nabi Terima kasih banyak Kau mau melayaniku Dengan apa Kata Nabi Wahai Rasulullah Saya punya madu Lezatnya luar biasa Sarangnya ada di atas Rasulullah Panggil Sayyidina Ali Wahai Ali Sini Ya Rasulullah Ambil Itu ambil Sarang madu Sarang tawannya Turunin Sarang lebah Turunin Kita menjadi tetamunya dia Saat ini Ya Rasulullah Ntar kalau diantuk Bagaimana katanya Enggak Ada jaminannya Udah ambil Turunin Sena Ali naik Diturunin Begitu dicicipin Sama Rasulullah Rasulullah Merasakan Betul yang dikatakan Ratu Lebah Betul-betul lezat Madu ini Lalu Nabi bertanya Kepada Ratu Lebah Wahai Lebah Bukankah Enggak Sari Bunga Atau Apapun itu Bukankah Itu dalam Keadaan Pahit Ya Rasulullah Sangat Amat Pahit Dia jadi Menghisap Sari Bunga Pahitnya Luar biasa Tapi Kau bisa Keluar Manis Kata Nabi Saat Aku menghisap Dalam Keadaan Pahit Lalu Allah Memerintahkan Aku Untuk Bersolawat Kepadamu Maka Keluarlah Madu Yang Begitu Lezat Ya Rasulullah Yang Awalnya Manis Yang Awalnya Pahit Berubah Menjadi Berkah Siapa Lebah Aja Dikir Kalau Dibilang Sempurna Sempurnaan Kita Kita Punya Akal Kita Punya Hati Kita Tahu Dimana Guru Kita Semuanya Diajarkan Tapi Memang Dasar Kita Yang Blow On Mau Yang Instant Instant Betul Nggak Solat Lima Waktu Males Puasa Bulan Ramah Males Terawih Males Lebaran Nggak Ada Yang Bila Lebaran Males Nggak Ada Beli Baju Lebaran Getol Nggak Ada Yang Namanya Males Beli Baju Lebaran Nggak Ada Tapi Ini Masalah Ibadah Ingat Tumpuk Amaliyah Yang Baik Kenapa Karena Itu Bisa Mungkin Terjadi Itu Salah Satu Yang Bisa Menyelamatkan Kita Di Akhiran Insya Tapi Ini Jangan Jadikan Satu Patokan Urusan Sama Allah Baik Sama Manusia Nggak Baik Percuma Urusan Sama Allah Baik Kita Pikir Kita Salat Semua Kita Baca Quran Puasa Tapi Urusan Sama Manusia Nggak Baik Percuma Masa Ia Begitu Ada Satu Kisah Ada Seorang Yang Diberikan Hidup Dipanjangkan Umur Seribu Tahun Dan Ini Orang Dari Mulai Balik Sampai Tuanya Beribadah Nggak Pernah Berhenti Siap Yang Wajib Dijalanin Yang Sunnah Dijalanin Setiap Apapun Yang Diajarkan Untuk Beribadah Dia Jalani Satu Waktu Dikasih Bonus Sama Allah Diturunin Malaikat Pemegang Buku Nama Nama Penghuni Syurganya Allah Turunin Malaikat Bawa Ini Buku Lalu Orang Tersebut Tanya Wahai Tuhan Karena Ini Orang Kan Nggak Tahu Karena Dia Bukan Orang Sini Mukanya Muka Asing Ditanya Wahai Tuhan Tuhan Siapa Saya Malaikat Yang Diotus Oleh Allah Untuk Berjumpa Dengan Muka Itu Apa Yang Ada Di Bukumu Itu Apa Buku Apa Ini Buku Nama Nama Penghuni Syurganya Allah Ini Orang Dengan Pede Yang Ibadahnya Terus Dia Ngomong Pasti Ada Namaku Di Dalam Coba Dilihat Dibuka Satu Lembar Dua Lembar Tiga Lembar Terus Sampai Akhir Namanya Nggak Diulang Lagi Dicari Lagi Sampai Akhir Nggak Ada Sampai Tiga Kali Dibuka Nggak Ada Allah Idinkan Untuk Memberitahu Kepada Hamba Tersebut Wahai Hamba Allah Apa Yang Kau Lakukan Di Hadapan Allah Memang Sudah Betul Sudah Betul Tapi Urusanmu Dengan Manusia Tidak Baik Maka Apa Yang Kau Lakukan Di Hadapan Allah Tidak Akan Pernah Tertulis Dalam Kebaikan Di Kita Masak Sampai Tetangga Kebagian Bersin Haci Sambulnya Pedas Kebagian Bersin Kebagian Sayurnya Enggak Kebagian Lautnya Padahal Ramadan Kita Sudah Diajarin Kalau Sudah Membuka Puasa Tetangga Pada Sibuk Tuker Tuker Piring Betul Ada 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 Yang Sini Kasih Lontong Yang Ini Ngasih Bihun Ada Yang Begitu Enggak Ada Pelit Lu Makanya Masak Yang Banyak Kan Bikin Kolak Nanti Yang Kolak Titip Kasih Tetangga Nanti Yang Tetangga Bikin Apa 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 Com Bro Susah Masih Pak Segala Segala Combro Aja Tukeran Itu Kan Ngajarin Kenapa Hubungan Sama Manusianya Biar Baik Gak Ada Orang Dekasi Kolam Balik Kosong Ada Gak Yang Begitu Cuma Parah Temu Gak Otak Itu Kita Diajarin Hidup Sama Manusia Yang Baik Yang Baik Sama Tetangga Yang Baik Kita Punya Saudara Iya Betul Kita Punya Saudara Tapi Yang Pasti Makan Ngebantu Kita Pertama Kali Adalah Tetangganya Kita Bukan Saudara Kita Yang Jauh Ada Yang Di Kerawang Ada Yang Di Bekasi Ada Yang Di Jakarta Kita Rumah Lagi Kebakaran Rumah Kebakaran Terus Siapa Nungguin Dari Bekasi Jadi Pabrik Arang Rumah Kita Tetangga Yang Pasti Akan Ikut Campur Hubungan Nama Tetangga Yang Baik Rukun Bahasa Yang Bagus Biarin Tetangga Mau Beli Motor Baru Tetangga Mau Bangun Rumah Diamin Aja Lu Yang Pusing Orang Lagi Pada Senang Lu Yang Pusing Kadang Tetangga Beli Motor Kita Yang Kejam Tetangga Bangun Rumah Kita Tempel Koyok Jangan Tetangga Senang Kita Senang Kebahagiaan Akan Allah Berikan Kepada Kita Jadi Bahagia Itu Penting Demikianlah Ceramah Yang Beliau Sampaikan Semoga Kajian Kajian Beliau Bisa Bermanfaat Bagi Kita Semua Dan Bisa Kita Jalankan Dalam Kehidupan Sehari Hari Terutama Di Dalam Rumah Tangga Terima Kasih Sudah Menonton Channel Ini Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh